Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas soal uji pemahaman halaman 3.2 tentang hakikat fisika besar dan pengukurannya. Soal nomor 1, Yudi mengukur diameter bagian dalam benda yang berbentuk cincin menggunakan jangka sorong, kemudian diperoleh hasil 4,375 cm. Gambar yang menunjukkan hasil pengukurannya 4,375 itu kan berarti 4,3 ditambah 0,07. Nah kita cari 4,3 ya, 4,3 itu berarti yang ini, 4,1, 4,2, 4,3, ini SU-nya ya, ini SN-nya. Berarti yang berimpit 7 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah berarti jawabannya di sini ya, yang D. Nomor 2, Roni mengukur diameter pelat logam menggunakan mikrometer sekrup dan hasilnya seperti pada gambar. Hasil pengukuran tersebut adalah, nah ini berarti ini 6, 7, 8, berarti ini skala utamanya 8, SN-nya adalah yang berimpit di sini 5, 6, 7, 7 dikali 0,01 ya. Berarti 8 ini adalah 0,01, berarti 0,07, sorry. Berarti 8, ini 8 ya, 5, 6, oh ya, 8,07 mm. Nah kan ini ya, ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,01 mm, yaitu 0,05 mm. Jadi penulisannya 8,07 plus minus 0,005, satunya adalah mm, sehingga jawabannya yang A ya. Nomor 3, pengukuran waktu yang diperlukan seorang peserta didik untuk berlari sejauh 50 cm, 50 meter saat perjalanan olahraga menggunakan stopwatch digital dengan skala terkecil adalah 0,1, yaitu 4,7. Hasil pengukuran tersebut adalah, berarti nanti NST-nya, delta X-nya itu kita carikan setengah dari 0,01, berarti 0,05 ya. Nah pengukurannya itu adalah 4,72, berarti penulisannya 4,72 plus minus 0,05 ya, 4,72 plus minus 0,05, yaitu yang B. Nah sekarang kita akan melanjutkan membahas bagian yang esai ya. Yang pertama, seorang peserta didik mengukur tebal kertas menggunakan mikrometer sekrup. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali dengan tempat yang berbeda-beda dan hasilnya ditunjukkan seperti gambar berikut. Tentukanlah rata-rata dari hasil yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah pengukuran yang pertama itu terukur adalah 6 SU-nya 6,5 ditambah, berarti ini 15 ya, pas 3 disini, 15 kali 0,01. Berarti jadinya 6,5 ditambah 0,15, yaitu 6,65. Terus yang B-nya itu adalah, ini langsung aja ya skalanya, S aja kita buat. Yang kedua, ini 6,5 juga ditambah, berarti ini 10, 11, 12 ya, 12 kali 0,01. Berarti 6,5 ditambah 0,15, berarti 6,5 ditambah, berarti ini 10, 11, 13 ya, ya 13, 13 kali 0,01. Berarti 6,5 ditambah 0,13, berarti 6,63 ya, nah kemudian yang D-nya kita cari disini, S-nya berarti 6,5, berarti ini 14 ya. 14 kali 0,01, berarti jadinya 6,64 ya, yang E-nya berarti S-nya 6,5, berarti tepat di 10, ditambah 10 kali 0,01. Sama dengan 6, ini dijumlahin jadinya 6,60 ya, nah berarti untuk rata-ratanya, yaudah kita jumlahin aja rata-rata, berarti rata-rata. Yaudah berarti 6,65 ditambah 6,62, ditambah 6,63, ditambah 6,64, ditambah 6,60, dibagi berapa pengukuran? 5. Nah itu didapatkan hasilnya adalah sekitar 6,62 milimeter. Oke, lanjut nomor 2, ini melakukan pengukuran terhadap tinggi selinder besi menggunakan jangka sorong sebanyak 5 kali pada keadaan sama. Setelah melakukan pengukuran ini, melakukan perhitungan seperti ditunjukkan tabel berikut. Tuliskan persamaan hasil pengukuran, nah persamaan hasil pengukurannya berarti ini ya, X, berarti plus minus dari ini, X-nya, berarti pengukurannya adalah 4,534 plus minus 0,020 ya, karena disini ada 3 angka, ini juga harus ada 3 angka, biar sama gitu, oke?